Merasa tertipu arisan paket lebaran, puluhan ibu rumah tangga geruduk rumah milik ketua arisan di kawasan Bekasi Timur, Kota Bekasi. Ketua arisan berdali tidak menipu, namun uang yang terkumpul dinyatakan hilang dicuri oleh orang tak dikenal. Berharap mendapat uang besar saat lebaran dari hasil arisan selama satu tahun, puluhan ibu rumah tangga ini justru merasa ditipu oleh ketua arisan. Puluhan orang yang didominasi ibu rumah tangga ini pun langsung menggeruduk rumah milik ketua arisan Adriene yang berada di perumahan Wisma Jaya Jalan Kusuma Timur, Bekasi Timur, Kota Bekasi. Mereka menuntut agar uang yang telah disetorkan selama satu tahun bisa dikembalikan. Namun bukannya mendapat uang, justru para warga ini merasa ditipu karena ketua arisan menyatakan uang anggotanya telah hilang dicuri di rumahnya oleh orang tak dikenal. Mendengar uangnya raib, beberapa ibu rumah tangga pun langsung menangis histeris. Diperkirakan kerugian para anggota dari arisan paket lebaran Adriene ini mencapai belasan juta dari tiap anggotanya. Salah satu anggota menceritakan dirinya memperkirakan rugi sebesar 15 juta rupiah setelah satu tahun mengumpulkan uang sebanyak 300 ribu per bulannya. Setahun itu lancar, lancar. Terus ya, dua tahun kemudian lancar. Nah, dua tahun kemudian itu bikin kisahnya tambah banyak, kom. Jadi kan ibaratnya dia minat dong, ada banyak yang nyari, konsumen nyari itu kan. Akhirnya teman-teman kakak saya, saya pun diajak, teman-teman saya saya ajak, ujung-ujungnya ya begini. Nggak beres hari ketiganya, karena udah banyak yang ngikut. Uang yang nggak ada itu kenapa, Bu? Ya kan posisinya tadi di kamar, Pak. Ya itu tadi kan asumsinya pada begitu, inilah, inilah, itulah. Uangnya hilang, Bu, atas. Uangnya hilang, Bu? Iya, tadi kan udah ada polisi juga kesini kan, kapal kehilangan. Hilangnya berapa, Bu, yang hilang? Ya kurang lebih totalnya ya ratusan. Ratusan juta? Meski dinyatakan terjadi pencurian, para warga ini tetap tidak percaya akan pengakuan ketua arisan tersebut. Mereka menilai saat dilakukan pengecekan CCTV, tidak terlihat adanya orang lain atau pencuri memasuki area rumah ketua arisan. Para warga berharap uang mereka yang telah terkumpul bisa kembali. Dari Bekasi, Jawa Barat, Tim Liputan melaporkan. 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 Jawa Barat, Tim Liputan melaporkan.